Hey guys, kembali lagi bersama gue si MiawA Kali ini kita akan melanjutkan gameplay Yomawari Midnight Shadows Dan di episode sebelumnya kita sudah melihat perjalanannya si Haru Teman-teman dalam mencari Shiyui yang dimana sudah semakin mengerikan Dan juga menghadapi monster-monster yang aneh dan juga begitu besar Dan kemarin kalau gak salah gue juga sudah menghadapi si Mr. Kotowari Yang ada di bawah sana dan sekarang kita langsung saja Melanjutkan perjalanan si Haru untuk pergi ke Mountain Nah kayaknya sebentar lagi sampai nih teman-temanku sekalian Jadi kita langsung cari jalan aja ya Hah, Yui Kamu kemana sih? Lama banget nih ketemu sama Yui teman-teman Gue dapet apa nih? Oh batu Uh, ada beberapa jalan teman-temanku sekalian Yang pertama gue bisa ke atas sini Apakah ini butuh? Oh, oh, oh ada jalannya Sebentar Gue cek terlebih dahulu Ada apakah disini? Oh, ada tempat safe Oke lah kalau begitu kita coba safe terlebih dahulu Uh, bisa teleport juga ya teman-teman Habis itu Kalau misalnya kita ke kiri itu kemana ya teman-teman Terus ini ada jalan ke atas Gue coba ke jalan ke atas terlebih dahulu deh Sebelum nanti kita ke kiri ya teman-teman Siapa tau aja ada item Hehehe Item lagi, item lagi Oh, ternyata Yui disini Yui Tuh kan Guys Uh, oh Kenapa si Haru tiba-tiba bisa melihat Yui disini guys? Padahal sebelum-sebelumnya si Haru gak bisa melihat si Yui Apa yang terjadi ini? Yui, kenapa? Uh, oh Haru Oh, oh Yui, lu, kamu nyari aku Yui Aku bener-bener kesepian Aku juga Yui Haru Haru, Haru Haru, Haru Haru, Haru Aku kesepian Haru Kok diulang-ulang mulu Haru, tolong Aku kesepian Uh, dia takut Dia mundur temen-temen Apa yang terjadi dengan Yui nih? Ada yang aneh Kamu bilang Kita akan selalu menjadi teman Apakah kita akan selalu bersama? Bener gak? Kita sudah janji loh Yui Waduh Apa yang terjadi sama Yui temen-temen? Kok dia bisa begitu? Yui? Selalu, selalu, selalu Oh, oh Wah, 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 wah Gue harus ngapain ini temen-temen? Waduh Wah, 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 wah Wah, 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 wah Wuh Ngeri sekali Itu jurusnya dia temen-temen Wow Oke Gue gak boleh kena merah-merahnya Wuh Nanti gue mati Astaga Oh, 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 oh Wah, wah, wah Wah Mamamia Lezatos Itu si Yui kenapa lagi? Wah, 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 wah Wow Sementara teman-temanku sekalian Tolong Yui Kamu temen aku kan? Kenapa kamu seperti ini Yui? Kenapa kamu seperti ini Yui? Yui 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 Haru Haru Kamu janjikan Haru Haru Oke, kita lari lagi Oh, 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 oh Dia teleport Dia teleport Oke, jauh, 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 jauh Wah, wah Wah, 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 wah Wah, 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 wah Sabar Sabar, sabar, sabar Teman-temanku Iya, 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 iya Kita harus ke tempatnya agak terbuka Supaya gue bisa Oh, 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 oh Dia akan kemana? Uuuuuh Mengerikan sekali Oke, oke, oke Kita lagi Akan ngapain dia teman-teman? Oke Sabar, sabar, sabar Hi, 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 hi Oke, aman, 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 aman Oke, itu dia teman-teman Kita deketin Haru Haru, Haru, Haru Haru, aku kesempian, Haru Tolong, tolong aku sangat kesempian Gua harus gimana dong? Guys Hati, hati, hati Hi, hampir aja kena Oke, oke, oke Tenang, tenang, tenang Wah, 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 wah Eh, aman, aman Hu, hu, hu Oh, iiii Serem, serem sekali Wow C'mon, c'mon, c'mon Kita harus cari kesempatan Untuk ngobrol lagi sama si Yui ya teman-teman Untuk sekarang, tujuan gua adalah Menghindari tempat ini terlebih dahulu Hi, hi, hi Ayo, berubah lagi Wah, 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 wah Wah, hampir aja kena Dia teleport terus menerus Oh, ini dia, ini dia Oke, sabar, sabar Kita harus ambil yang paling jauh teman-teman Itu dia Apakah kita sudah bisa ngobrol? Hei Yui bangun Oh, kayaknya dia sadar Haru Tolong kamu jaga caco Selamat tinggal Kok selamat tinggal? Yah Yah Yui Menghilang Dia bilang selamat tinggal Dan kita menemukan Apa namanya Pitanya si Yui teman-teman Yang berwarna merah Yui Aku sendirian Kamu ninggalin aku Oke Sabar teman-temanku sekalian Sepertinya belum berakhir sampai disini Tenang aja Kita telusurin lagi ya Sedih banget Pasti si Haru terpukul ini Oke Jangan Hah? Jadi katanya Gunung ini akan memberikan pertanyaan Dan katanya Jangan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kamu dengar Oke Katanya Jangan Kamu Dengerin Kemudian Ter judul Tıpk Tidak Tentanya 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 Tidak ada makam Tidak ada makam Ah ya gue ingat Jadi di part pertama Yui kan punya dua anjing Nah satu anjingnya itu mati Dan dia kuburin disini Sisa si caco Itu sangat berat Dan aku menangis terus Pertama ayahku meninggal Habis itu ibuku menjadi aneh Makanya aku sangat bergantung kepada Haru Kalau aja aku bisa tinggal bersama temanku Haru Aku akan baik-baik saja Tapi ketika musim panas selesai Haru akan pindah dari kota ini Jauh sekali Semuanya yang aku cintai akan pergi Uh sedih banget Perpisahan ini akan sangat menyakitkan untukku Aku tidak bisa melakukan ini Lagi Aku tidak mau hal seperti ini lagi Sedih ya si Yui teman-teman Ayahnya meninggal Anjing kesayangannya salah satunya meninggal Terus si Yui katanya mau pindah dari kota ini Yang dimana si Yui Cuma satu-satunya temannya Eh salah Si Haru Si Haru ini Satu-satunya temannya si Yui Pasti si Haru sedih Pasti si Haru sedih Dia langsung duduk Dia memikirkan Yui Kamu kasihan sekali Tapi aku tidak bermaksud Untuk ninggalin kamu Ya Si Yui Guys Not si Haru Langsung Semuanya adalah salahku Nggak Nggak Yui Eh nggak lagi Ah gua kebalik-balik mulu Dah Nggak Haru Safe dong Oke Sudah selesai Satu chapter lagi Teman-teman Ayo Semangat kamu Terus kita harus ngapain dong Kita udah ketemu sama Yui Terus Yui udah katanya Say goodbye sama kita Disuruh ngapain ini Halo Gue gak bisa lari Tunggu dulu Ini tutorial Yang di awal-awal Tuh kan Teman-temanku sekalian Gue ikutin gak ya Katanya jangan ikutin Guys Oke sebentar ya Gue ikutin terlebih dahulu Karena ini masih gak terlalu berbahaya Yang paling berbahaya adalah yang di paling ujung Pencet X katanya Tuh Untuk lempar Udah kan Terus harus diapain lagi Oh ini Didorong katanya guys Ini mah gue udah tau Sabar Sudah selesai Kita berputar Teman-temanku sekalian Nah Sebentar lagi nih Ketempat Si Yui meninggal Dia bakal ketemu Jasadnya si Yui gak ya Itu sedih banget sih Kalau misalnya dia yang nemuin jasadnya guys Wuh Pemandangan di malam hari Seram sekali Tidak ada yang menyalakan lampu Nah ini nih Setelah dari sini nih Gue inget banget nih Kita lihat apa yang akan terjadi Yui Kamu dimana Oh no Itu dia teman-temanku sekalian No 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 Oh 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 Gak 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 Gue gak mau Uh ada sesuatu disini A note Hah? Apa ini? Oh Besok adalah hari kembang api Aku janji Aku janji kepada Haru Kita berdua akan pergi ke sana Haru Akan Pindah dari sini Tapi Suatu saat Aku harap Aku bisa melihat Kembang api lagi Bersama dia Walaupun dia sudah pergi Nanti Aku akan tetap Menuris surat Untuk dia Mungkin Musim Summer tuh Musim panas kan guys Mungkin Maaf ya guys Kalau salah Mungkin Musim panas selanjutnya Aku akan bisa melihat Haru lagi Antara musim panas Atau musim kemarau Gitu loh Gue lupa Artinya summer Gue taunya binter doang Musim dingin Ingatnya itu doang Ada apa aja sih Summer Winter Terus Aduh Kok gue lupa ya Musim-musim Bahasa Inggris gue itu loh Yui Oh Ada suara si Caco Guys ada suara Caco Caco Come to me Tuh kan ini dia Suara-suara yang Menyesatkan Teman-temanku sekalian Oh Tidak Tidak mau Ini berbeda Tolong Jangan kembali Tidak 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 PEMBICARA 1 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 Pemban PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 3 Aku tak bisa bilang selamat tinggal ke Haru. Aku akan beritahu dia. Aku tak bisa bilang selamat tinggal. 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 Oke, ke lima sini. Oke, aku tahu selamat tinggal WHO. Segera banyak diri set dispar. Itulah semua. Aku tak bisa bilang ke rumah sekalian. Aku bukan. Aku tak bisa bilang ini voyage sesuatuomba. Jangan mati. Oke, safe. Aha, aha. Safe dulu. Safe. Sudah safe juga ya teman-teman. Oh, oh. Goa apa ini teman-temanku sekalian? Sepertinya mematikan ini goa. Ambil. Ada batu. Aduh. Wah! Itu kaki siapa? Tunggu dulu itu kaki siapa? Sumpah, itu kaki siapa? Itu kakinya siapa? Wah, 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 wah. Banyak laba-laba lagi. Wah! Oh, oh. Gue harus gimana? Lebih tepatnya, ini tempat apa? Lari terus. Lari terus. Oke, nice. Oh, jadi kalau talinya putus, mereka menghilang. Waduh, waduh. Saya mencium-cium bau yang tidak enak. Loh? Loh? Kenapa si Yui menolong si Haru? Apa yang terjadi di sini? Berhenti, buah-henti, Ada yang terjadi. Aku tidak pernah pergi ke sini. Aku... Aku... Aku pernah pergi ke sini sebelumnya. Yui Di dalam game yang satu ini tuh kayak Sedikit banget Gua gak bisa menyimpulkan apa-apa Apa sih Haru udah jadi hantu juga ya temen-temen Aku harus tetap berjalan Enggak sih Kayaknya enggak Ah saya tidak tahu Masih bingung untuk menjelaskan hal ini temen-temen Maafkan saya Woo Tempat ini lagi Enggak ada tempat safe ya Tempat safe dong Uh oh Guys Saya tidak menemukan tempat safe di tempat apa Pasangan gua gak enak Uh oh Yui Datang Selamatkan saya Eh tunggu dulu Tunggu dulu temen-temenku sekalian Gua mau cari tempat safe terlebih dahulu Ada gak sih Sabar sabar Ya Udah gak bisa ke bawah Iya udah gak bisa ke bawah temen-temen Ah tidak Saya terjebak disini Saya ini belum menge-save Kamu bisa menyelamatkan mereka Datang-datang Uh oh Datang-datang kepada saya Sedih sekali Itu dia Itu dia Yui 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 bangun Yui tunggu Hei Apa itu gua belum sempet baca Ada sesuatu apa gitu Sedih sekali Datang Datang kepada saya Datang ke sini Oh oh Bakal muncul sesuatu di tengah layar gua nih Datang kepada saya Datang ke sini 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 PEMBICARA 1 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 SELAMAT TINGGAL SELAMAT TINGGAL SELAMAT TINGGAL SELAMAT TINGGAL SELAMAT TINGGAL SELAMAT TINGGAL RUDILI Haru Nih, gue masih bingung nih guys Aduh Gue masih bingung kenapa si Yui masih bisa nolongin si Haru Dan si Haru apakah ini masih manusia atau dia juga sudah menjadi hantu seperti si Yui Dan apakah di sini si Yui itu hantu atau manusia Puff Ya, teman-temanku sekalian coba ya gue pilihnya No Oh Disuruh sama Caco untuk yes kayaknya Hah? Iya dong Gak ada pilihan lain ya teman-temanku sekalian Mau gak mau gue harus yes Persahabatan mereka berdua berakhir sampai di sini Yang penting mereka udah saling bilang selamat tinggal si Haru Udah bilang goodbye Yui Tinggal si Yui doang nih guys Oh Yui juga udah ya Goodbye Haru Aaaaah Sudah selesai teman-temanku sekalian Wow Tidak ada pilihan si Yui di awal-awal Dan akhirnya si Yui itu Gantung diri Tapi bukan kemauannya si Yui Agar-an Tidak ada pilihan yang datang Tidak ada pilihan dan akhirnya membawa si Haru keluar dari tempat yang berbahaya yaitu gunung tersebut dan Mr. Kotowari tersebut juga kayaknya ya, dulu itu mungkin dia arwah yang baik tapi dia marah gitu loh gara-gara tempel yang harusnya bersih dan suci dikotorin sama manusia dan akhirnya dia marah dia menggunting, mau menggunting kayak tangan orang supaya tidak membuang sampah sembarangan mungkin aja gue juga, cuma berteori aja ya temen-temen tapi dia melihat, oh ternyata ada manusia yang masih baik juga nih yaitu si Haru yang masih membersihkan tempat yang memang sudah kotor terus akhirnya mungkin dia suka sama Haru dia membantu Haru yang pertama dia membantu membuka suatu goa si Haru masuk ke tempat tersebut terus akhirnya terakhir dia membantu juga untuk memutuskan eeee kayak arwahnya si Yui gitu loh yang jahat sampai si Yui menjadi Yui yang baik mungkin seperti itu jadi disini yang berjasa adalah Mr. Kotowari ya walaupun dari awal si Mr. Kotowari ini selalu mengejar-ngejar kita luar biasa sekali hmm oke dari awal ya kan kita ngeliat si Mr. Kotowari jahat tapi ternyata dia adalah pahlawan si Haru luar biasa sekali oke game terima kasih banyak walaupun memang kita harus berimajinasi ya temen-temen untuk menyimpulkan game yang satu ini iiii iiii gak tau itu Yui kayaknya Yui dan juga Caco karakter yang paling gua suka di game yang satu ini si Caco hehehehe lucu setia mau melindungin luar biasa si Caco sih terus ee Haru lah cuman hmmm Yui itu agak egois sih karena dia bener-bener pengen sama-sama si ee pengen bareng terus sama si Haru makanya apa digunain perasaannya dia itu sama si monster yang kita lawan terakhir itu guys supaya si Haru mungkin aja bisa terjebak hal yang sama dengan si Yui yaitu meninggal dan dikontrol sama monster tersebut lagi oke uh Caco oh ada ekstra kredit si Haru jangan bilang mereka mau jenguk si Yui makamnya Yui temen-temen yui kan meninggal gantung diri disitu oh ada bunga sakura uuuuh dikasih bunga juga dikasih bunga juga hmm 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 apakah si Haru gak jadi pindah apakah si Haru gak jadi pindah Bisa jadi teman-teman. Bisa jadi juga si Haru Ini berkunjung aja Terus dia sedih nangis Terus dia sedih nangis Au! Au! Udah jangan sedih ada aku katanya Awww Hahaha Selama ini kamu ya Berkeliaran terus Sekarang aku kasih kalung nih Supaya kamu gak kemana-mana Hehehe Udah Apakah ada Yui yang Akan muncul atau sudah sampai disini saja? Coba saya pencet Tidak ada yang terjadi ya teman-teman Awww Tidak ada Yui Jadi arwahnya Yui bener-bener sudah tidak ada kah? Hmm Menarik Dan kalo misalnya gue bandingin ya teman-teman Gue masih lebih suka Jalan ceritanya Yomawari yang pertama Karena itu tentang keluarga Kalo ini kan tentang pertemanan ya teman-teman Kayak lebih kena tuh keluarga daripada pertemanan sih Sebenarnya ya Yaudah gue baca terlebih dahulu Summer is ending Jadi musim Panas sudah selesai katanya Dan akhirnya Dia pergi dari desa tersebut Dan dia mendapatkan teman baru Dan Dia berharap teman-teman Dia akan mengingat Kejadian di Summer ini Terus Dia Berangan-angan Bagaimanakah ke depannya Atau Masa depannya dia nanti Karena hidup itu sangat mengerikan Betul sekali teman-teman Hidup itu tidak terduga Dan kadang-kadang bisa menjadi sangat mengerikan Tapi terkadang bisa sangat menyenangkan Atau bahagia ya teman-teman Tergantung dari kalian semua menyikapinya seperti apa Dan kita lihat Apakah semuanya sudah selesai Yes Wih Taraaa Wih sudah selesai Ah Kita masih bisa Jalan-jalan di kota ini Untuk mencari segala macam Item yang belum gua dapetin guys I see Tapi enggak lah Udah Sampai disini aja ya teman-temanku sekalian Gua cek terlebih dahulu Ih caca Kita bisa bawa dia Tidak Ini lucu sekali Ayo sini Dari Teman-temanku Tidak Kalian Mingga Sudah Hidup Kapal Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih.